Pemirsa saat ini aparatur sipil negara di Kabupaten Batanghari tengah berupaya untuk memperebutkan kursi empuk sebagai Eslon II atau Kepala Badan dan Kepala Dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Nama-nama yang lulus dalam seleksi ini nantinya akan diumumkan. Para aparatur sipil negara atau ASN sudah melakukan tahapan tes seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Batanghari. Bahkan para calon Kepala Dinas tersebut sudah melakukan tes tertulis, tes wawancara dan tes kesehatan pada Jumat kemarin. Muhammad Azan, Ketua Pansel JPT mengatakan saat ini para peserta sudah melakukan rangkaian tes dengan para asesor. Usai dilakukan rangkaian tes, maka para peserta akan menunggu hasil yang nanti akan dikirimkan para asesor yang ditunjuk sebagai penguji oleh pemerintah Batanghari. Dikatakan Muhammad Azan, dalam beberapa minggu ke depan atau kurang dari 10 hari setelah selesai ujian, maka hasilnya akan segera diumumkan. Memang Kabupaten Batanghari untuk sampai dengan bulan akhir November ini telah membuka tahapan atau seleksi tahap GPT untuk 10 OPD. Sesuai tahapan yang ada dari 10 OPD, hanya 8 OPD yang memenuhi syarat atau permil berkenaan dengan jumlah ketersertaan pelamar. Dua OPD belum, sehingga dua OPD ini akan kita lakukan tahapan-tahapan berlelama untuk tahap berikutnya. Kapan? Tentu nanti kewenangan dari PPK, Pejabat Pengenai Kebawai, yaitu Pak Kepati dan Wakil Kepati. Nanti kami selaku pelasana atau Pansel akan menikmati saja kapan terhadap dua OPD ini akan kita lakukan seleksi terbukanya nanti. Terima kasih telah menonton!